Ya itu lho, dan wow. Guinever kah kali ini tapi Link. Enggak, harusnya Link. Kalau enggak Link lancer lah seharusnya. Kalau aku sih kayaknya lebih prefer ke arah Link sih. Ini bisa di combo-in dengan ini over send dari seorang Kagura. Dan untuk sign line-nya. Lemon pake Guinever bro. Yakin aku buset dah. Iya itu udah pasti 100% lah ya. Yes, dan kali ini dari timo di Key Sports. Butuh satu buah hyper carry. Apakah lang slot akan digunakan oleh sorosan? Roger kah? Roger, iya Roger terbuka sangat bebas. Mas Roger capable banget untuk fight one by one situation dengan seorang Yujong. Tapi kita masih menunggu apakah... Atau ada Harit lagi? Harit boleh. Cuma satu. Kalau misalnya Haritnya ketepok. Sama Guinever? Guinever, aku sih prefer Roger. Roger. Iya aku Roger. Kan dia kuat one by one. Dia lemon nih ketemu Roger. Di garok meninggoy. Apalagi kalau misalnya sampai game ini dibawa ke arah Link. Game, Onyx ini udah bisa dibilang cukup kuat banget. Mereka punya tamu. Mereka punya Khalid juga. Dan yang pastinya Roger akan menjadi jaminan buat Onyx Esports di arah late gamenya. Karena RQ, mereka kuat banget juga dari sisi early-nya. Bahkan sampai ke arah mid game. Itu Yujong aja udah bisa dibilang kayak bakal coba untuk nabrakin semua member-member dari Onyx sendiri. Royal Derby MPL Season 6. We own this. Iya dan ya pastinya di-share ke semua teman-temannya. Kasih tau kalau misalnya match penutup kita untuk minggu yang ketiga. Ini juga gak kalah serunya. Gak kalah intensnya. Royal Derby akan langsung kita mulai kali ini. Di game yang pertama antara Onyx Esports melawan RRQ Hossi. Oke dan tentunya masih dipadu oleh Ranger Mas dan juga Momocha. Dan inilah pertandingan pertama di minggu kedua. Di hari yang ketiga. Nampak suaranya. All right dan Anti-Mates di arah top lane bakal mencoba untuk memberikan tornado strike-nya. Kita lihat berjoget riak dengan pasir dikasar oleh seorang Rashi dan Lemon di arah bottom lane. Bakal one by one situation dan LJ bakal membantu pergerakan dari seorang yang teman masih mau lebih dragontel dikeluarkan. Dan kali ini Anti-Mates dengan pasirnya harus mundur Momocha. Iya gak akan terlalu memaksakan juga sedaknya mencicil terlebih dahulu. Dan dengan adanya quicksand guard yang bisa kita bilang ini bakal bikin Anti-Mates lebih sustain lagi untuk team fight. Dan bahkan escape-nya juga bakal lebih aman ya tapi ternyata masih ada Desert Tornado. Yang dikeluarkan Anti-Mates mengarah ke arah seorang R7. Ini bener-bener di push habis-habisan sama Anti-Mates. Kita udah tau ya Anti-Matesnya adalah salah satu off-laner terbaik di Indonesia. Yang mainnya agresif banget. Ya sebenernya banget dan bakal coba dipasar R7 juga salah satu off-laner terbaik di Indonesia. Dan kali ini dua mekan-nya cukup tinggi dan buat kalian semua yang menonton NimoTV bisa nonton MPL bareng sama Marsha. Dan Ki-Lumina dan juga Emperor. Dan Anti-Mates menghadarah di arah top-laner. LG harus mundur lihat Desert Tornado-nya. Dan main bakal coba dipaksa masih ada Flee. Kali ini tidak berhasil mendapatkan First Blood-nya. Sedangkan Albert tertinggal satu level dari seorang Sun Street. Iya masih belum ada First Blood juga. Masih belum ada yang tumbang kali ini di satu menit kita yang pertama. Arki Hoshi dan juga Onyx. Mereka bisa dibilang kayak sedikit bermain lebih aman. Dan Albert juga belum level 4. Dan baru saja kali ini ya. Dapatkan levelnya terlebih dahulu. Aku tadi lupa bilang. Aku terpengar prediksi bakal tidak ada First Blood kemungkinan besar sampai level 4 dari tank-nya. Sampai tank-nya level 4. Harusnya. Jadi kali ini kita masukkan lemon yang sudah mulai datang. LG harus sedikit mundur dengan perfect match-nya. Dan dari lemon pun tidak akan memasakkan. Masih level 3 juga. Dari Rashi dan bahkan dari Booth-nya. Oke. Kali ini kita masih menyaksikan di arah Bottom Line. Pada pemain dari tim Arki Hoshi juga. Ini kayaknya Albert tidak mau terlalu terburu-buru. Bermainnya lebih aman. Karena memang dia butuh menemukan tempo. Di malas hari ini. Oh, tapi ini yang over 10. Dia seperpacara terakhir. Dan Finn. Tidak berhasil mendapatkan First Blood dari seorang Sun. Tough Booth telah dikeluarkan oleh seorang Booth. Tandanya di arah Bottom Line. Booth bakal lebih sustain. Melawan seorang Vinifer. Tapi Rashi. Di sini Rashi bakal coba untuk mengeket. Akankah ada Albert yang bakal coba diambil. Tapi para pemain dari tim Monik Esports. Gak ada yang compete. Gak ada yang melakukan instasi di arah Midland. Oleh para pemain tim Arki Hoshi. Aku penasaran sih. Albert tuh deg-degan gak ya? Off cross lah. Udah off cross. Off cross banget. Yes. Gimana gak mungkin gak deg-degan di arah Top Line. Ini sama-sama tinggal mengadu mekanik dari kedua pilah. Dua pihak. Dua pihak. Dua pihak. Tapi Drian bakal coba untuk mengganggu ini pergerakan yang luar biasa dari Drian. Kenapa? Karena Vin kalau menggunakan support juga seperti ini. Tapi Vin ini agak sedikit berbeda. Iya. Vin lebih memilih untuk meng-cover seorang Albert. Apakah ini adanya babysitter untuk seorang Albert? Karena biasanya Vin di menit-menit segini. Linknya dari tim Arani itu bakal farming, bakal rotasi. Dan Vin bakal berada di arah Bottom. Atau gak LJ udah siap untuk di arah Top Line. Untuk bantu dari Off Line. Dan Lemon di arah Bottom. Lemon keluar. Satu buah Magic Time. Ada Booth. Bakal coba dihajar. Ada satu buat yang menopel. Bakal coba dihajar. Ada patah. Dan Abbas. First Blood didapatkan oleh seorang Lemon di arah Bottom Line. Tukang Soma yang nyebur God. Oh my God. Area Kiho Si yang berhasil mendapatkan First Blood terlebih dahulu. Iya. Setelah diamankan di 3 menurut pertama. Tapi kali ini rahasinya mulai maju dengan area Tyrant Raid. Dan bahkan yang Lemon pun harus down. Di area bawah kali ini. Tapi di area atas rehat terkenasan dari seorang R7. Anti Mate masih mau lebih dan masih punya Black Dragon Pop. Tapi gak bisa menyelamatkan dirinya. R7 harus down di area atas. Di setor Nado bener-bener berjoget Ria. DJ Khalid di area Top Line bener-bener membuat permainan yang luar biasa. Tapi retribusi berhasil diamatkan Albert. Hingga overtenkan oleh seorang Rashi. Albert sudah di arah belakang. Tapi Albert tahu dia gak bakal komplit untuk teamfight. Kalau dia bakal memaksa masuk. Dia bakal bisa ditumbangkan oleh seorang Rashi. Yang memiliki bouncing ball. Aran Q tertinggal 3 poin untuk kali ini. Ritmenya belum ditemukan oleh tim Aran Q. Sedangkan para pemain dari tim Aran Q di area Top Line. Mau coba memaksa karena DJ Khalid. Tapi tempat Top Line langsung ke arah belakang. Tidak ada yang terkena sama sekali. Sedangkan anti-match dengan quicksand-nya. Masih damai amat sentosa di area Top Line. Iya. Dan kali ini dari Albert. Kita belum melihat inisiasi. Atau misalnya bisa dibilang kayak salah satu poin. Dapatkan tetapi ternyata Albert-nya udah mulai dicicil oleh seorang Sun. Dan sudah langsung di cover oleh LJ dan juga Finn kali ini. Cukup struggle permainan dari tim Aran Q Hoshi. Nah kita bakal lihat sisi sampingnya. Uh, Aran Q Hoshi R7 versus Boots. Ini kalau lawan anti-mage itu headnya lebih mantep nih. Dia berhasil seperti ini. Karena dua-duanya adalah dua player high mechanical. Yang berada di sisi samping. Tapi untuk kali ini anti-match lebih diunggulkan dibandingkan seorang R7. R7 dipecahkan sampai rotasinya harus ditukar dengan seorang Lemon. Iya. Dan kali ini dari advance-nya udah mulai. Taukan-taunting dan bahkan dari Albert. Masih cukup bermain dengan aman. Dia benar-benar pasif banget sih pergerakannya dari seorang Albert. Kalau misalnya memang kita balingin sama Finn. Finn mungkin di ketiki level 4 dia udah coba untuk Tempest Obert ke arah siapapun yang bisa dia culik gitu. Tapi kali ini Albert bermain lebih pasif ya. It's okay. Ini adalah debutnya dia. Iya. Dia gak mau sampai bikin salah satu peralahan. Dia butuh tempo tapi pun sebak kalau di arah bata-bata. Cuma dihajar dengan Tempest Oplet. Tapi lagi dan lagi Albert gak berhasil mendapatkan point kill. Dua point kill yang dapatkan arah kill. Dan lihat di sana ada rogennya. Tapi di satu buat point abad. Albert berhasil mendapatkan satu support. Tapi LG bakal mengarahkan seorang Sun dan tidak ada Tempest Oplet. Untuk kali ini LG damage atau sakit. Dan flicker harus dikeluarkan. Ya ampun. Damagenya besar banget dari seorang Sun. Turtle Resurrecting Sin. Dan bahkan LG pun tadi gak punya fataling juga. Sampai akhirnya tidak bisa mengikat dua persenal dari Onyx. Di area MTP kali ini. Tidak ada rezeki san semain buka oleh anti-match. Bakal 1v1. Jangan Lemon yang harus tumpang kali ini. Di area jungle dari tim RRQ Hosee. Lemon gak bisa berbuat banyak anti-match. Memberikan pemainan yang luar biasa sebagai off-laner. Yang sudah diilah memiliki high mecanism. Dengan replay by us. Kita lihat. 1v1 situation kali ini. Ini yang pertama. Ini yang salah. Kita. Iya kan. Di mana match yang melawan Seven. Iya di area atas. Dan harusnya Tartal udah diamankan oleh tim Onyx Sport. Tartal yang kedua harusnya ya. Iya sudah banget. Kali ini para pemain dari tim Onyx Sport. Mereka lebih umpun dari tim Oryk. Dan Seven harus sabar. Yang kemudian terlalu terburu-buru. Lihat dia langsung kabur ke arah belakang. Kenapa? Karena dari Siki. Harusnya menang Boots dibandingkan F7. Iya apalagi mereka juga dari Onyx Sport. Udah mendapatkan dua objek kipturat. Ini bakal menambah pundi-pundi mereka. Perbedaan network kali ini sekitar 2 ribuan. Dipegang oleh Onyx Sport. Dan ini harus berhati-hati dari RRQ Hosee. Mereka gak boleh sampai ke bawah. Tapi terkena stun kali ini. Drian nih abis selera-reconnect. Tapi masih ada defiant sword. Dan bang langsung bertunggar ke arah bawah. Bootsnya pindah lagi ke arah atas pinnya. Terjebak gak bisa. Berbuat banyak. Setelah ada stun. Dan juga episode arrow yang keluar dari seorang Drian. LJ harus mundur bersama dengan Albert. Oh kita lihat para pemain dari tim Onyx Sport. Mereka menjaga blue buff dari para pemain dari tim Arar Kiyoshi. Dan ingat. Link tanpa blue buff bagaikan aku tanpa kamu. Hei tapi seratus dia berhasil diambil oleh Albert. Kali ini hanya mengamankan Red Buff nya saja. Oh dan selamat menikah. Saya ada Red Buff dari keluar. Kali ini adalah suara cinta-cinta di didi. Dia meraih-menarakan bakasi. Masih bakal coba 7. Quickset nya berhasil bergeser. Dan Albert mau coba diaget dan enggak sempat. Berhasil nampakkan anti-mail. Ditumpahkan Albert yang sedih arah belakang. Dan Lever udah mulai sekarang. Wani terlalu banget. BK kill. Satz nya. Ya ampun. Damage nya terlalu besar. Gak bisa dibendung lagi. Mendapat pengaruhnya sempat. Gak bisa kemana-mana. Satz berhasil menampakkan triple kill. Satz udah gak Satz. Setelah tidak adanya blue buff yang diarahkan sama Albert. Dia enggak bisa nge-spam skillnya. Dan bahkan tadi dia juga enggak punya TMS Offblade. Jadi ketika mulai dibuka sama Onyx Esports. Dari Arkihoshi mereka telah memaksakan keadaan juga. Mereka harusnya tadi mundur sih. Setelah adanya Outer Tourade yang didapatkan sama Onyx Esports. Nanti match nya tumbang mundurin aja. Dan dipasar Satz nya itu bener-bener perkasa banget. Dan fakta menariknya adalah Guginifal pertama kalinya muncul. Di MBR Season ini digunakan oleh Lemon. Dan di match kali ini. Iya. Jadi kali ini dari tim Arkihoshi mulai dipukul gundur oleh Onyx Esports. Lihat Satz nya. Basic Attack masih sempat taunting-taunting dengan recall nya R7. Bakal coba dikicil. Itu sakit banget dari seorang Satz. Kalau kita lihat dari item nya sendiri. Endless. Windtalker. Raptor. Sedangkan dari R7. Kita lihat ati bakal coba dihajar. Masih ada flikerasi. Kalau coba membalikan keadaan. Langsung pengarang-karang seorang R7. Lihat. Iya abun banget teman. Dia menemukan dengan recall nya R7 yang gak bisa berhasil. Defense terlalu besar. Satz menembak hati Lemon. Tapi Lemon belum bisa menerimanya kali ini. Lemon masih menjadi dapatan hati. Lihat gila. Oh my god. Gilang Satz. Recall-recall di depan sana. Dia gak peduli raja dari segala raja berada di depannya. Gila dia sampai dive masuk ke dalam base dari Arkihoshi. Meskipun sempat gak ngedapatin Lemon yang tadi tipis banget. Tapi dia masih bisa dapetin R7 dan juga LJ. Yes. Dia bakal coba. Bakal para pemain dari tim Onyx. Bener-bener ngamanin blue buff nya. Gak dikasih akut sama sekali. Ternyata bakal dikasih blue buff terlebih dahulu. Tak ragu kali ini harus mengakui keperkasan dari tim Onyx Esports. Iya dan perbedaan R7 cukup jauh banget. 8000 di menit yang hampir menit ke-10. Dan itemnya ini bener-bener diunggul riba dari Sisi Sun sendiri. Sebagai rogernya Windtalker Endless Battle. Mending dia punya skill damage. Dia punya 10% lifestyle physical. Dan juga punya 4% attack speed dari Windtalkernya Raptor Masset. Dan kalau kita lihat dari Link sendiri. Baru jadi Endless Battle aja dan juga Raptor Masset. Mengarah ke arah Glade of Dispain. Bersaikkar harusnya. Atau bersaikkar puri? Aku nonton aku bersaikkar. Oke. Dan dari lihat Diannya. Udah punya blue buff juga Sansnya. Bakal coba untuk menungguin kali ini. Tapi mulai dibuka visionnya oleh seorang Finn dengan payungnya. Dia nunggu red buff. Si Sun nunggu red buff. Karena red buffnya dia udah dikasihkan anti-mage. Mau gak mau dia harus tukar dengan red buff. Tapi sepertinya red buffnya bakal coba dikontes oleh para pemain dari Tiamar RRQ. RRQ kali ini kita lihat udah ada Bapak Long yang support. Untuk pertama kalinya di Royal Derby. Dia tak tipe samsung zoning out. Lemon mengeluarkan para track WM. Tapi kali ini Lemon langsung coba dikandung. Dan lihat pota Lira kelima. Oh kenali. Langsung lemon komen karena belakang. Jika dikandungi. Dan para pemain dari Tiamar RRQ masih berkata. Sans mau lupi. Seru kenteng. Oh my god bisa dapet mani ya kah? Situasi nunggu red buff. Situasi nunggu red buff. Situasi nunggu red buff. Tapi Sans berubah menjadi istrikan. Dan shot. Dan didapatkan oleh serang RR7 terlalu dalam. Terlalu dalam sepertinya permain dari seorang Sans. Kalkulasinya kalau menurut aku agak sedikit miss juga disitu. Karena R7 dia udah punya broad last juga. Dan ini bagus banget. Satalingnya bagus banget. Tapi permasalahannya damage dari tim Onyx ini lebih besar menurut aku. Lihat Sansnya masuk drive-nya. Lalu ngedapetin Albert. Dan R7 ya masih bisa nge-pick off. Dan ngebalasin kematian dari seorang Albert. Bener banget. Kita lihat disini para pemain dari Tiamar RRQ. Mereka udah terseok-seok. Mereka gak bisa berbuat dengan cukup banyak. Tadi Lemon akan ngeluarin file track wingnya. Karena dia gak bisa ngapa-ngapain lagi. Dan lihat. Para pemain dari Tiamar RRQ. Hoshi, Albert. Bakal coba mendapatkan satu buah blue batai di cover oleh tiga orang lainnya. Albert sampai harus di cover oleh tiga orang. Tunggu kan? Albert masih belum punya daya dobrak kali ini. Rashi dicoba untuk menarang seorang Lemon. Dan lihat Lemon tersisa setengah darah. Dan Albert sudah dapat berseker purinya. Iya, berseker puri. Tersuai dengan predisi dari Mas Kalimun. Tapi Onyx Esports mereka udah menjaga di area jungle dari Lord sendiri. Mereka gak mau sampai ada satu momen yang bisa membuat Rashi Hoshi membalikan keadaan. Kali ini Lordnya juga udah di enhance. Dan 10.500 dipegang sama Sun sendiri. Bener banget. Sun bakal mencari BOD. Harusnya sekali ini. Lihat dia ada punya sayap juga. Dan Sun bener bakal berkasa banget. Mungkin yang besar bakal one by one situation dengan seorang. Ini langsung ada di follow-up oleh seorang Rashi. Tapi please dikeluarkan. Albert tidak bisa mendapatkan dengan retribution-nya. Terlalu terlambat Albert harus berkembang sekali. Mujer. Iya. Dan Lordnya berhasil diamankan oleh Onyx. Hampir aja ada kontes yang dilakukan sama Finn dan juga Albert. Tapi sedikit terlambat juga. Sehingga membuat teman-teman dari Rashi Hoshi mereka mau gak mau harus jaga kandang sekarang. Iya, iya, iya bener juga. Bisa melihat para pemain dari tim Onyx Esports. Kali ini mereka bener-bener memimpin dari leaning face-nya. Bang, dari Rashi Hoshi mereka gak dapetin satu objekis terhadap Onyx Esports. Iya bener banget LG karena kena damage. Bisa minggu di follow-up oleh seorang Onyx Esports. Karena dia tahu membuang spot untuk seorang LG. Bakal menjadi malam pertakaan untuk mereka dan Ati Mech. Bakal udah siap-siap untuk melakukan badai pasir ke arah belakang. Dia bakal coba udah mulai dikeker. Memain tim Onyx udah melihat. Bapak-bapak yang terhormat udah mulai menuju ke arah ini. Diter tarik. Para pemain dari tim Onyx Esports. Bisa menuju ke arah top lane. Satu ada abis alroh. Gak ada yang menai siapapun. Ini bintanya bakal coba dikolek. Kalian bakal coba dipaksa. Rashi Hoshi mencoba untuk mengeker. Kalian bakal coba dikolek salah pada pemain dari bawah ini. Tapi liat-liatnya balian. Tapi liat-liat balian. Dan liat-liat keilangan tiga player. Apa player? Dan kali ini masih bisa survive. SMA, bijakkan waribang. Dan ini bencana.